bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya andrea dili berlian nah pada kesempatan baik ini saya akan menginformasikan terkait beberapa pertanyaan dari teman-teman sahabat kartu beragaja banyak yang menanyakan apakah yang mendaftar duluan itu akan peluang lolosnya lebih besar dibandingkan dengan yang mendaftar terakhiran nah saya sudah mendapatkan jawabannya teman-teman silahkan teman-teman simak video ini hingga selesai apa kabarnya sahabat kartu prakerja dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat selalu nah kartu prakerja di tahun 2021 kembali dilanjutkan yang sebelumnya sukses menyelenggarakan di tahun 2020 nah pada tanggal 23 Februari tahun 2021 kartu prakerja kembali dibuka yakni di page pertama di tahun 2021 yaitu gelombang 12 nah pada gelombang 12 ini ada beberapa update terbaru teman-teman yakni diantaranya bahwa peserta kartu prakerja yang di tahun 2020 yang lalu yang belum lolos hingga di gelombang 11 itu ternyata harus mengupdate update data diri teman-teman nah update data diri itu ya mengisi beberapa isian seperti memperbaiki terkait alamat kemudian juga nomor hp dan juga beberapa isian lainnya nah juga ada banyak kendala teman-teman di program kartu prakerja ini diantaranya upload foto ktp nah upload foto ktp banyak teman-teman yang tidak bisa karena mungkin beberapa terkendala karena mungkin server dari kartu prakerja terus ada pertanyaan dari teman-teman apakah yang mendaftar duluan atau gabung gelombang duluan itu potensinya lebih besar untuk lolos atau dijamin akan lolos atau yang mendaftar terakhir itu potensi lolosnya sedikit nah saya sudah mendapatkan jawabannya teman-teman nah saya sudah mendapatkan jawabannya teman-teman nah sebelum saya menyampaikan jawabannya buat teman-teman yang baru bergabung di channel youtube ini silahkan klik tombol subscribe kemudian nyalakan loncengnya nanti setiap harinya teman-teman akan mendapatkan update informasi terkait kartu prakerja di tahun 2021 nah teman-teman juga bisa menyimak video-video yang sudah saya upload di channel youtube ini karena mungkin ada beberapa video yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua adalah menambah wawasan terkait kartu prakerja di tahun 2021 dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe oke kita lanjutkan pembahasannya teman-teman saya akan menjawab pertanyaan yang tadi terkait apakah yang mendaftar duluan peluang lolosnya lebih besar atau tidak teman-teman nah disini saya sudah mendapatkan jawabannya ini bersumber dari pihak kartu prakerja nah disini ada keterangan jangan khawatir jika belum bisa mengunggah data diri seleksi kartu prakerja tidak berdasarkan siapa yang lebih dahulu mendaftar dan proses randomisasi baru dilakukan setelah penutupan gelombang nah jika sobat masih belum bisa mengunggah data diri coba lagi besok nah ini dia teman-teman informasi yang dibagikan oleh pihak kartu prakerja dari informasi ini artinya untuk pemilihan peserta yang lolos yang mendapatkan program kartu prakerja itu tidak berdasarkan siapa yang mendaftar duluan teman-teman siapa yang gabung gelombang duluan tetapi dari pihak prakerja itu prosesnya itu secara randomisasi artinya secara acak mungkin teman-teman nah baru dilakukan itu setelah penutupan gelombang nah artinya pihak prakerja itu memilih yang lolos itu bukan saat pelaksanaan pendaftaran artinya setelah penutupan gelombang nah misalkan kartu prakerja itu dibuka tanggal 23 nanti ditutup tanggal 26 nah baru pihak prakerja akan memilih secara randomisasi siapa yang akan lolos mungkin kriteria itu randomisasi juga bukan asal-asalan mungkin teman-teman karena kan seleksinya itu berdasarkan pertimbangan yang banyak apakah dia memenuhi syarat atau tidak nah itu baru dilakukan setelah penutupan gelombang teman-teman nah artinya dari jawaban ini teman-teman tidak perlu khawatir lagi teman-teman karena jika memang rezekinya teman-teman pasti insya Allah teman-teman juga akan lulus mendapatkan program kartu prakerja ini tetap semangat teman-teman optimis saja banyak berdoa karena hanya itu yang bisa kita lakukan setelah mendaftar untuk lolos dan tidaknya kita tunggu aja nanti terkait pengumumannya teman-teman nah saya juga disini akan menginformasikan terkait jumlah peserta yang akan diterima di tahun 2021 ini teman-teman dihimpun dari pihak prakerja saya sudah mendapatkan informasi pada program kartu prakerja di semester 1 tahun 2021 ini anggarannya itu mencapai 10 triliun teman-teman berartinya ini ada semester 1 berarti ada semester 2 karena total anggaran di tahun 2021 informasi yang saya dapatkan itu adalah 20 triliun rupiah teman-teman nilai manfaatnya itu teman-teman jika lolos mendapatkan kartu prakerja akan mendapatkan dana sebesar 3.550.000 rupiah yang dana tersebut diantaranya 1 juta itu untuk biaya pelatihan teman-teman 1 juta itu tidak bisa dicairkan hanya untuk membeli pelatihan nah sedangkan teman-teman nantinya juga akan mendapatkan insentif yaitu 600.000 per bulan selama 4 bulan totalnya itu 2,4 juta kemudian insentif pasca survei artinya setiap survei teman-teman akan mendapatkan insentif sebesar 50.000 rupiah 3 kali survei teman-teman artinya 150.000 rupiah dan di total itu 3.550.000 rupiah itu dia teman-teman kemudian nah di gelombang 12 itu di tahun pertama ini itu kuotanya itu 600.000 peserta nah target di semester pertama itu 2,4 juta peserta teman-teman 2,4 juta ini bukan jumlah yang sedikit cukup banyak tetapi juga yang mendaftar ternyata juga lebih banyak teman-teman dulu total penerima di kartu prakerja di tahun 2020 itu 5,6 juta dan yang mendaftar itu sekitar 40 juta orang teman-teman nah artinya peluang lolosnya tidak besar karena memang jumlah pendaftar lebih banyak tetapi teman-teman optimis saja karena siapa tahu rezekinya teman-teman bisa mendapatkan kartu prakerja ini dan saya doakan buat teman-teman yang sedang menonton video ini saya doakan bisa lulus mendapatkan program kartu prakerja sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan keterampilan tambahan melalui pelatihan yang teman-teman ikuti serta mendapatkan insentif dari program kartu prakerja oke teman-teman informasi yang bisa saya bagikan terkait kartu prakerja semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dalam menambah wawasan terkait kartu prakerja saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati